Sahabat generasi milenial di seluruh Indonesia, saya South Stompul, etos master dan motivator nasional. Saya biasa keliling Indonesia mengubarkan 8 etos kerja profesional, karena etos kerja itu adalah akar kesuksesan bagi semua generasi dan semua level. Nah saya juga sering memberikan pembekalan kepada pemuda dalam materi kewirausahaan. Tetapi sebelum anda mandiri atau sebelum anda berwirausaha secara nyata, saya menyampaikan kepada sahabat generasi milenial, supaya anda bertahan di satu perusahaan terlebih dalam revolusi industri 4,0 ini, ada 5 hal yang perlu anda perkuat dalam diri anda, dimanapun sahabat-sahabat pemuda nanti bekerja. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah integritas, yang keempat adalah prestasi, yang kelima adalah relasi. Nah kalau ingin adik-adik saya sebagai pemuda, berkarya di perusahaan besar atau menengah atau kecil, yang pertama anda harus memiliki kompetensi. Artinya, anda harus menguasai satu bidang yang sangat luas dan dalam, tahu teorinya dan mahir mempraktekkan. Artinya apa? Kalau misalnya anda orang accountant, atau anda di bidang accounting, atau di bidang keuangan, kalau bicara accounting, anda menjadi di imajinasi orang. Kenapa? Karena anda hebat. Kalau anda di bidang marketing, kalau bicara marketing, di memori orang adalah nama anda disebut, di mana anda bekerja. Itulah ukuran dari seorang menguasai bidangnya, atau disebut namanya kompetensi. Yang kedua, setiap generasi, butuh namanya disiplin. Tidak hanya generasi yang senior, generasi muda, atau anak-anak pun dibutuhkan disiplin. Apa artinya disiplin? Taat terhadap aturan. Sahabat pemuda, dimanapun anda berkarya, ikutilah aturan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau ada orang di perusahaan itu tidak disiplin, maka dia menjadi sumber masalah. Karena perusahaan itu adalah sebuah sistem, dan juga terdiri dari subsistem, yang berhubungan satu sama lain. Nah yang ketiga, dimanapun nanti anda ditempatkan, jaga namanya integritas. Integritas dari kata intake. Intake artinya utuh. Utuh yang mana? Utuh antara suara hati nurani, dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan. Orang-orang, yang memiliki integritas, atau pemuda yang memiliki integritas, dia ketika diawasi, tetap bekerja benar dan jujur, tak diawasi pun, tetap bekerja benar dan jujur. Sebab apa? Karena suara hati nuraninya, selalu mengarahkan pikirannya, perkataannya, perbuatannya. Ingat sahabatku pemuda, suara hati nuranimu itu sebenarnya adalah jizat illahi, sifat Tuhan, atau wakil Tuhan, yang dididikkan padamu, untuk mengarahkan hidupmu, benar atau salah. Nah yang keempat, Anda harus selalu berprestasi. Biasanya, kalau orang disiplin, orang punya integritas, orang menguasai pekerjaannya, dia punya integritas, hampir sempurnalah, dia itu di perusahaan. Mengapa perlu prestasi? Karena dengan kontribusi, maka perusahaan akan berkembang. Baiklah, Anda sudah bagus di kompetensi, Anda bagus di disiplin, Anda sudah bagus di integritas, Anda sudah bagus di prestasi, bahkan prestasi Anda mungkin melampaui target. Tapi ingat, itu bisa patah, bisa Anda kehilangan kepercayaan, ketika Anda memiliki relasi yang terbatas. Oleh karena itu, lengkapilah keempat keunggulan itu, dengan relasi positif. Relasi yang pertama, hubungan yang pertama, namanya relasi spiritual. Sebagai orang Indonesia, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, jangan pernah lakukan pekerjaanmu, sebelum engkau lebih dahulu berdoa, sesuai dengan iman percaya masing-masing, baik Anda sebagai Muslim, sebagai Kristen, sebagai Katolik, sebagai Hindu, sebagai Buddha, sebagai Kaukucu, selalu, andalkan iman di dalam mengerjakanmu. Kalau orang Batak bilang namanya, andaliman, andalkan iman. Yang kedua, harus selalu memiliki relasi positif dengan diri. Bersyukurlah, Anda bekerja di perusahaan itu, sebab banyak orang sebenarnya, melamar seperti Anda, tetapi sang pencipta tidak memberikan kesempatan seperti Anda bergeris sana. Kemudian mulai sekarang, selalu berkuat, rasa bersyukur. Jekma berkata, Anda pasti tahu siapa Jekma, seorang Cina yang sangat luar biasa sekarang, perkembangan bisnisnya, yaitu bis Alibaba, apa dikatakan? Orang yang mengeluh, selalu kehilangan kesempatan atau peluang. Orang yang bersyukur, selalu mendapatkan peluang. Nah, kemudian Anda harus membangun relasi sosial, hormati atasanmu, hargai di sampingmu, dan juga bimbing timmu nanti ketika Anda menjadi pemimpin. Nah, yang keempat adalah, jaga relasi organisasional. Saya tidak dipesankan oleh siapa, tapi secara pribadi saya juga berpikir begini, kalau Anda, atau kalau saya aktif di perusahaan, saya bukan berpikir apa yang saya dapat dari perusahaan, tetapi apa yang saya berikan kepada perusahaan ini. Kekuatanmu adalah dikontribusimu. Kemudian, yang terakhir adalah, jaga lingkungan. Dimanapun nanti, sahabat pemuda bekerja jaga lingkungan. Ada orang berkata begini, makrokosmos, keselamatan makrokosmos, keselamatan alam ini ditentukan oleh mikrokosmos. Artinya, hati kita menentukan alam semesta ini, nah dimanapun Anda bekerja, tidak hanya relasi kepada Tuhan, kepada diri, kepada sesama manusia, atau kepada sosial, kepada organisasi, tetapi juga lah, jaga alam sekitar. Jika kelima itu, sahabat pemuda melakukannya, percayalah, Anda pasti hebat, luar biasa. Saya, Satu Tompul, salam etos. Bigger, higher, better. Sukses buat Anda, sukses untuk perusahaan Anda, sukses untuk Indonesia, damailah dunia ini. Good, good. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.